Aksesoris ini adalah solusi kalau kalian pengen maksimalin iPad Pro M4 kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen bahas sebuah aksesoris pendukung untuk iPad Pro M4 kalian. Buat kalian yang mungkin pengen agak irit-irit budget, tapi pengen iPad kalian bisa dipakai dengan maksimal. Jadi sebelumnya, udah agak lama sih, dulu gue sempet bahas iPad Pro M4 ini. Dimana itu adalah iPad yang bener-bener racun banget buat produktivitas. Gue aja yang pake versi 2020 udah kepincut banget buat upgrade ke M4 ini. Cuman memang sayangnya dia nggak bisa dipake terlalu maksimal atau masih ada gap yang cukup besar kalau misalkan kita tidak menggunakan aksesorisnya. Dan kalau kalian beli aksesoris pendukung kayak keyboard atau pensil dari si Apple-nya sendiri, harganya luar biasa mahal. Maka masuklah Logitech yang menyediakan solusi yang cukup low budget untuk kebutuhan tersebut. Jadi ini adalah Logitech Combo Touch, sebuah keyboard dan juga cover dan juga trackpad dari Logitech yang dijual dengan harga 3,2 juta rupiah aja. Emang bukan harga yang murah, tapi silahkan kalian compare ke yang versi Apple-nya dengan Magic Keyboard-nya gitu ya. Itu menjadi harga yang sangat murah. Dan 3,2 juta itu yang versi 11-nya ini ya. Kalau misalkan kalian pake yang versi 13-nya, harusnya dia mungkin sekitar beberapa ratus ribu lebih tinggi harganya. Pertama impression gue, build quality-nya itu bagus banget. Terasa mahal. Ini di bagian sisi keyboard-nya juga dia hardcover gitu. Dan dia kayaknya menggunakan aluminium or something gitu ya. Kayak metal, dimana dia call to the touch juga. Enak banget dan secara keseluruhan untuk penggunaannya sendiri dia bener-bener proper. Feel keyboard-nya juga itu feel-nya bagus banget. Terasa mewah, nggak kayak pake keyboard-keyboard murah gitu ya. Switch-nya berasa enak. Walaupun beberapa input dari temen-temen yang pake Magic Keyboard sih katanya masih enakan Magic Keyboard. Tapi balik lagi, justifiable gitu ya dengan harganya yang jauh lebih affordable juga. Lalu dia untuk trackpad-nya sendiri juga rasanya bener-bener halus, bener-bener lancar. Buat dipake ini udah maksimalin banget produktivitas kita. Begitu juga di keyboard-nya dia ada backlit-nya ya. Jadi kalau kalian pake di kondisi gelap, otomatis dia bakal lebih enak. Sama untuk penggunaannya sendiri, both di keyboard dan juga di trackpad-nya. Itu dia bener-bener fluid gitu. Bener-bener terintegrasi dengan iPad-nya dengan sangat baik. Karena dia menggunakan koneksi pin. Dimana beda dengan beberapa aksoris third-party lain. Gue sih belum nemu ya, third-party yang kayak si Logitech ini yang koneksinya menggunakan pin. Jadi setau gue memang opsinya kalau kalian pengen pake keyboard yang koneksinya pin. Itu di M4 ini cuma ada si Apple Magic Keyboard atau ya si Logitech ini gitu. Setau gue. Tapi kalau kalian tau boleh komen di bawah. Cuman kalau yang iPad gue, yang versi 2020 itu sebenernya ada yang folio juga ya. Setau gue yang M4 ini nggak ada folio keyboard-nya. Jadi ya itu bisa jadi pertimbangan juga. Dimana disini dia bener-bener fluid banget. Kalian buat geser-geser, buat navigasi, buat gunta-ganti app gitu kan. Itu buat ngetik-ngetik semuanya terasa fluid, terasa instan. Tanpa ada delay-delay sama sekali. Kayak kalau kalian pake keyboard Bluetooth. Dan keyboard Bluetooth juga biasanya kalian jadi harus charge lagi. Sama untuk keyboard-nya ini dia juga cukup menarik ya. Sistemnya itu dia detachable dan via magnet. Jadi gampang banget. Walaupun sebenernya dia lumayan kuat gitu magnetnya. Cuman kalian bisa langsung copot dengan cepet kayak tadi. Dan kalian bisa pake ya Azen iPad aja kayak gini gitu. Dimana kalau kalian pake Magic Keyboard kan. Ya kalian harus lepas keseluruhan iPad-nya dari si Magic Keyboard-nya. Kalau disini ya kalian masih dapet protection karena masih ada cover-nya ini. Dan selain itu kalian juga masih punya stand-nya. Kalau kalian pengen berdirin iPad-nya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya. Buat nonton, ya buat desain dan lain sebagainya. Ini juga posisi yang menurut gue cukup enak. Pokoknya buat usability ini menurut gue cakep banget si Logitech Combo Touch ini. Jadi menurut gue worth banget buat kalian pertimbangkan. Tapi di Combo Touch tersebut kalian belum dapet pensilnya juga ya. Tapi Logitech juga menyediakan pensilnya. Yang harganya itu cuma di 1 jutaan aja. Dan ini sangat-sangat proper. Dia buat nyalainya pake switch gitu. Ada indikator baterainya juga. Dan buat ngecasnya dia pake USB Type-C di sisi atasnya. Jadi ya gampang gitu kan. Karena sekarang apa-apa udah pake USB Type-C juga. Yang cukup unik adalah dia itu bentuknya gepeng. Yang awalnya gue agak skeptis. Kenapa dia bentuknya gepeng gitu ya. Harusnya bulet-bulet aja normal. Tapi pas dipake, ternyata bentuk gepeng ini tuh somehow ergonomisnya lebih baik gitu. Dan untuk penggunaannya sendiri, balik lagi dia juga bener-bener fluid banget gitu. Dipake disini. Lalu buat minusnya dari si aksesorisnya Logitech ini sebenernya cuma satu. Kalau buat gue. Dimana kalau misalkan kita pake keyboardnya. Dan kita pindah-pindah gitu ya. Kita angkat. Kalau nggak kita lipet. Keyboardnya itu ngample. Gitu. Dimana ini tidak terjadi kalau gue pake iPad lama gue dengan keyboard folionya. Dan begitu juga kalau kalian pake Magic Keyboard. Dia kan kalau kalian angkat pegang di iPadnya. Dia bakal stay gitu kan. Dengan bentuk yang sempurna kayak gitu. Sedangkan kalau disini ya kalau kita nggak pake. Lebih baik kita lipet sekalian gitu. Kalau kan kita tutup. Atau ya kita lipet ke belakang. Atau ya kita copot gitu. Kayak gini. Langsung copot. Tapi dia memang magnetic. Tapi kuat sebenernya. Kalau kita di main kayak gini ya dia akan stay kayak gitu. Cuman ya ngample ini yang agak mungkin agak mengganggu buat beberapa orang. Dan gue pun itu agak mengganggu ketika beberapa kali awal-awal gue adaptasi gitu ya. Ketika awal-awal gue pindah dari satu tempat ke tempat lain. Gue selalu lupa kalau keyboardnya bakal ngample kayak gini. Tapi ya overall sisanya menurut gue dengan harga yang ditawarkan. Dan kalau kalian udah pake iPad Pro yang M4 gitu ya. Menurut gue ini worth it banget buat memaksimalkan usability dari si iPad kalian. Karena ya balik lagi ya. iPad-nya bener-bener racun banget. Tapi kalau kalian cuma punya iPad-nya doang. Itu bener-bener kurang banget gitu ya. Dan kalau kalian pake third party yang mungkin keyboardnya pake Bluetooth. Rasanya jadi tidak se-fluid itu gitu. Ketika prosesornya udah cepet semua navigasi tuh berasa cepet. Tapi kalau kalian pake yang Bluetooth biasanya nanti dia akan ada slight delay yang ya gak tau lah. Buat beberapa orang mungkin mengganggu. Tapi buat gue experience-nya disini terasa sangat native gitu ya. Kalau dari Logitech ini. Dan menurut gue itu ya cukup justifiable. Gue gak tau lah kata-katanya biar sok keren aja gitu ya. Justifiable buat harganya. Yaitu dengan harga yang menurut gue masih cukup terjangkau dibandingkan Magic Keyboard-nya Apple. Oh iya gue ada lupa satu minusnya sama dia kalau dilipet. Karena iPad Pro itu kan menjual tipis gitu ya. Sedangkan disini ya kalau kita lipet karena dia ada armor-nya badinya juga. Ya plus minus lah. Dia jadi lebih aman. Tapi ya jadi gak setipis kalau kalian pake Magic Keyboard-nya Apple. Tapi ya paling itu aja. Sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya kalau kalian belum nonton gue pleset banget mulutnya ya. Kalau kalian belum nonton kalian bisa cek video review iPad Pro M4 kita. Biar kalian keracunan mungkin buat upgrade kesini. Tapi ya paling itu aja. Gue Erwin di belakang kamera desknya. Dan jangan lupa berkarya.